Olimpiade Spain Nasional Kita lihat pembahasannya berikut ini Pembahasan soal nomor 35 ini Sebuah bola tadi yang dilemparkan vertikal ke atas Anggap, ini kita anggap bumi dulu Ini bola Dilemparkan vertikal ke atas Nanti lintasannya ini Sampai ke atas nanti suatu saat nanti jatuh lagi Ada batas ketinggian maksimumnya berapa Ini lintasannya ini Ini dilemparkan ke atas nanti sampai disini Ini misalkan kecepatannya sama dengan V Sebelum dia turun Ini bola tadi Kecepatannya V sama dengan 0 Terus sampai ke sini lagi Kecepatannya sama dengan V Ini nilainya sama Yang diminta disitu adalah Untuk grafiknya yang benar Seperti ini Grafik yang benar itu kita buat Grafik hubungan Disitu diketahui grafik V terhadap T Maka grafiknya yang tepat adalah Grafik V terhadap T yang tepat Karena dilempar Berarti memiliki kecepatan yang besar Disini anggapannya adalah 0 Waktunya 0 Waktunya 0 Kecepatannya sini 0 Karena dilempar Berarti memiliki kecepatannya besar Lama-lama nanti disitu disini Semakin lambat semakin lambat Sampai kecepatannya sama dengan 0 Membutuhkan waktu sebesar T Kemudian turun Lama-lama itu semakin kencang Tapi arah kecepatan ini Dengan yang ini berlawanan Maka grafiknya ini Ini adalah V Maka untuk waktunya Misalkan sini Sama Maka disini nanti dibuat adalah Min V Maka dari soal Grafik Yang cocok untuk jawaban Soal nomor 35 ini adalah B Selanjutnya kita bahas nomor 36 Apa yang menyebabkan roda mobil Dapat menggelinding di jalan A. Gaya gesek statis Antara roda dengan jalan B. Gaya gesek dinamik Antara roda dengan jalan C. Gaya dorong oleh mesin mobil D. Gaya gravitasi dialami oleh mobil Yang dibahas disini adalah Yang ditanyakan disini adalah Yang menyebabkan roda mobil Dapat menggelinding di jalan Roda mobil dapat menggelinding di jalan Karena Adanya gaya gesek dinamik Jadi jawabannya B Jika menggelindingnya pada jalan Lurus datar Nah jalan lurus saja lah kita anggap Jalan lurus kasar Gaya gesek dinamik Yang menyebabkan nanti menggelinding Kalau jalannya lurus Kalau jalannya lurus kasar Gaya gesek dinamik Tapi misalkan Kalau jalannya adalah jalan datar kasar menikung Jalannya jalan datar kasar menikung Maka yang menyebabkan ban mobil itu Dapat menggelinding itu Gaya gesekannya adalah gesekan Statis Kalau tidak ada gaya gesekan statis Maka ban mobil pada jalan Datar kasar menikung Nanti akan terjadinya slip Gaya gesekan statis itu nanti Sebagai gaya Sentripetalnya disini Tidak disebutkan Jalannya jalan datar kasar Jalan lurus Atau jalan datar menikung Jalan datar kasar menikung Tidak disebutkan Selanjutnya nomor 37 Hal yang menyebabkan pesawat terbang Dapat terangkat naik adalah Kita lihat pembahasannya berikut Untuk menjawab soal nomor 37 ini Yang ditanyanya adalah Yang menyebabkan pesawat bisa dapat terangkat Nah untuk menjawab soal ini Misalkan disini kita buat Garis aliran udara di sekitar sayap pesawat Ini stremblennya Garis alirnya Misalkan Seperti ini garis alir sayap pesawat Maka Garis arus di bagian atas sayap Lebih rapat Ini lebih rapat Ini banyak disini Kemudian Alirannya lebih panjang Alirannya lebih panjang Ini berarti Menyebabkan nanti Bahwa Kelajuan udara Yang bergerak V udara disini Anggap sebagai V1 Kemudian kelajuan udara di bawah sayap Anggapannya adalah sebagai V2 V1 itu lebih besar daripada V2 Kita anggap V1 ini lebih besar daripada V2 Dengan kecepatan demikian Maka Sini akan ada nanti gaya Karena ini tadi F1 V1 Sini kita buat F1 Sini kita buat sebagai F2 Gaya F2 Supaya terangkat harus lebih besar daripada F1 Dan Badan Dan berat pesawat Nah F itu sama dengan P dikali A Berarti disini Berarti disini P2 ini Berbanding lurus dengan F Maka P2 juga lebih besar daripada P1 Maka jawaban yang tepat Untuk itu Adalah Hambatan udara Akibat luas penampang Tidak C Perbedaan tekanan udara di atas Udara di sisi atas Dan bawah sayap pesawat Ini terjadinya perbedaan Bisa jadi ini jawabannya Nah Yang C Kita lihat Yang D Gaya aksi-reaksi Tidak ada hubungannya Kita lihat yang A Gaya dorong ke atas Akibat jumlah udara Yang dipindahkan Badan pesawat Gaya dorong ke atas Akibat jumlah udara Yang pindah Yang dipindahkan Badan Pesawat Yang C Perbedaan tekanan udara Di sisi atas Dan bawah Tidak disebutkan perbedaan Yang mana yang lebih besar Mana yang lebih kecil Hanya perbedaan saja Kalau disebutkan Tekanan udara Di bawah sayap Sayap pesawat Lebih besar daripada di atas Maka baru cocok yang ini Maka jawabannya Tepat untuk soal ini adalah Jadinya A Gaya dorong ke atas Akibat jumlah udara Yang dipindahkan Badan pesawat Maka jawabannya Tepat Yang cocok Jadinya adalah A Kita lanjutkan Pembahasan nomor 38 Perbandingan luas penampang Lengan-lengan Sebuah pompa hidrolik Adalah 1 banding 100 Jika percepatan gravitasi Adalah G nya 10 meter per sekund Maka untuk dapat Mengangkat Beban 2 ton Diberlukan gaya sebesar A 10 N B 20 N C 100 N D 200 N Jawabannya D 200 N Kita lihat Pembahasannya berikut Kita lanjutkan Pembahasan nomor 38 Disitu diketahui Tadi disoal bahwa Perbandingannya adalah 1 banding 100 Dan beban 2 ton W Berarti M Kali G 2 ton itu sama dengan 2000 kg G nya 10 Ini sama dengan 20 10.000 N Diperlukan gaya sebesar berapa Untuk mengangkat itu Sedangkan luas Penampang Pompa hidroliknya 1 banding 100 Pakai hukum Paskal Hukum Hukum Paskal F1 per A1 sama dengan F2 per A2 Ini kita anggap 1 Ini kita anggap 2 Maka F1 yang ditanya Per 1 Sama dengan F2 adalah Sama dengan W 20 20 Per A2 100 Maka F1 Sama dengan 200 Newton Jadi jawabannya Adalah D 200 Newton Kita lanjutkan lagi Membahas nomor 39 Soalnya sejumlah air diambil Dari sebuah sungai Air sungai itu dimasukkan ke dalam sebuah pipa U Salah satu kaki pipa U Dimasukkan minyak yang masa jenisnya 0,88 gram Per cm3 Sehingga minyak mengisi ruang di atas air sungai Dan tinggi kolom minyak 10 cm Jika permukaan minyak lebih tinggi 2 cm dari permukaan air sungai Di kaki pipa U lain Masa jenis air sungai itu sama dengan Tidik-tidik gram Per cm3 Jawabannya adalah A 1,1 Kita lihat Pembahasannya berikut Kita lanjutkan Pembahasan nomor 39 Tadi di soal diketahui Ada pipa U Kita gambarkan Yang diisi air Sungai Kemudian Juga diisi minyak Kolom Minyak 10 cm Di atas air sungai Jika permukaan minyak lebih tinggi daripada 2 cm dari permukaan air Misalkan Ini Kita buat Bagian sini ada Adalah minyak Dan bagian sini Yang kita anggap sebagai air Ini tingginya tadi adalah 10 Selisihnya dengan air adalah 2 Maka air sampai sini Selisih ini adalah 2 cm Maka tinggi air Jadinya 8 10 kurang 2 Sama dengan 8 Yang ditanya disitu adalah Masa jenis air sungai Dengan menggunakan persamaan Rho 1 Rho 1 G kali H1 Sama dengan Rho 2 Kali G H2 G nya Sama Maka 1 Kita anggap Ini 2 Kita anggap Ini Tiro 1 Yang disini tadi isinya adalah Minyak Masa Jenis Minyak Diketahui di soal 0,88 Tinggi minyak 10 cm Kenapa ini tidak kita ubah Dari 0,88 gram per cm3 Karena tingginya sudah menggunakan Satuan cm Jadi tidak perlu kita ubah lagi Rho 2 Itu yang ditanya H nya tadi H2 adalah Nih 8 Ini 8,8 Sama dengan Rho 2 Per 8 Ini Pindahkan disini Oke ini dapat 1,1 Gram Per cm3 Inilah Sebagai Rho Air Sungai Yang kita anggap Sebagai Rho 2 Kita lanjutkan Soal nomor 40 Sebuah speaker Yang berada Di dalam Sebuah kotak Kaca Tertutup Mengeluarkan bunyi Dengan intensitas konstan Udara dari kolom kotak Kaca Kemudian dikeluarkan Sedikit demi sedikit Sehingga habis Akibatnya bunyi Semakin lama Semakin lemah Dan akhirnya Tidak terdengar Hal ini Terjadi Karena A A Udara merupakan Medium Medium rambat Medium rambat dari Bunyi Bunyi Itu merupakan Gelombang Mekanik Gelombang Mekanik Bagian nanti Gelombangnya adalah Gelombang Longi Tertinal Gelombang Mekanik ini Memerlukan Medium Perantara Jadi jawabannya Tepat disini Adalah A Udara Merupakan Medium Rambat dari Bunyi A Sampai jumpa